Anda ketika menghadapi fitnah di akhirat Seperti pertanyaan malaikat mungkar dan nakir Fitnah kubur ini adalah tahapan pertama kehidupan akhirat Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir Siapa rohmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Tidak akan bisa dijawab Kalau orang di dunia dia tidak mengamalkan konsekuensi daripada Ya ini jawaban daripada pertanyaan tersebut Beribadah kepada Allah semata-mata Mempelajari tauhid, mengamalkannya Tidak menyekutukan Allah Ini yang akan bisa menjawab dengan tegas Robku adalah Allah Orang yang menyembah selain Allah dia akan menjawab Robku adalah matahari Robku adalah berhala ini Robku adalah jin ini, syilton ini dan seterusnya Sebagaimana jawaban? Nabiku adalah Nabi Muhammad SAW Tentu yang bisa menjawabnya adalah orang yang Di dunia semata-mata Meneladani sunnah Rasulullah SAW Tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'a Selalu dia membelajari petunjuk Nabi SAW Dalam setiap amal ibadah yang dilakukan Ada pun orang-orang yang menjadikan Panutannya selain Rasulullah SAW Dia akan menjawab sesuai dengan Apa yang dilakukannya di dunia Terus seperti itu Semua keadaan di akhirat Adalah gambarannya seperti Apa yang kita amalkan Kita pelajari, kita pahami Dan kita amalkan dalam Dalam kehidupan di dunia ini Oleh karena itulah Terus belajar agama Baca Al-Quran dan renungkan isinya Dan ini merupakan Kenikmatan terbesar bagi orang-orang yang beriman Dengan izin Allah ini akan menyelamatkan kita Dalam perjalanan Menuju akhirat Menuju tempat kesudahan kita Kesurga yang penuh dengan Kenikmatan yang abadi Atau neraka yang penuh dengan Penderitaan Na'udzubillahimindarik Terima kasih telah menonton